Kita wali dengan informasi pertama. Sudara sejumlah warung kopi di Kota Banda Aceh disegel saat gas penanganan COVID-19 karena masih buka hingga tengah malam. Penyegelan dilakukan sesuai dengan perwal tahun 2020 yang telah disosialisasikan sebelumnya operasional warkop dan kafe dibatasi hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Penyegelan warung kopi dilakukan petugas COVID sesuai dengan peraturan Wali Kota Banda Aceh No. 20 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan usaha makanan dan minuman dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dan kini peraturan tersebut telah masuk dalam tahap penindakan. Sebelum dilakukan penyegelan dengan masang garis polisi kepada setiap pemilik usaha warung kopi di Kota Banda Aceh telah disosialisasikan dan diperingatkan oleh petugas. Namun masih banyak warung kopi yang membandel membuka hingga larut malam. Pembatasan operasional warung kopi dan kafe di Banda Aceh diterapkan sebagai langkah upaya pemerintah Kota Banda Aceh untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang belakangan ini kasusnya mulai kembali melonjak. Tim Satgas COVID-19 Aceh terus melakukan patroli ke sejumlah warung kopi dan juga memerintah pengelola untuk menutup tempat usaha mereka tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Penutupan war kopi dilakukan menindaklanjuti batas waktu berjualan dengan mempedomani Peraturan Wali Kota Banda Aceh No. 20 Tahun 2020. Ini merupakan satu hal yang kita sama-sama bagaimana menjaga COVID ini bisa kita putuskan mata rantainya. Di dalam upaya ini maka pemerintah Kota Banda Aceh konsisten untuk melaksanakan perwal tersebut. Dan saya pikir perwal itu tidak ada yang dirugikan. Saya pikir kalau mereka berjanji untuk mereka tidak membuka lagi sampai lebih daripada pukul 11 maka itu insya Allah akan kita sesuaikan dengan aturan yang ada. Sejumlah warung kopi di Kota Banda Aceh yang disegel petugas COVID-19 sejak Sabtu malam diantaranya Dapu Kopi, Warkop KPK, Light Kopi, Remember Cafe, 212 Aceh Cafe, Sumber Kopi, Awaina Kopi, serta sejumlah warung makan di sekitar Simpang, Surabaya, Kecamatan Bung Bata, Kota Banda Aceh. Petugas langsung memasang garis polisi di Warkop-Warkop yang disegel tersebut.